Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Laga Big Match akan langsung tersajidipekan pertama Champions League musim ini. Liverpool akan langsung bertandang kesan zero untuk menantang tuan rumah AC Milan. Sepertinya tujuan awal membuat format baru agar terjadi banyak Laga Big Match langsung kejadian. Laga yang juga final ulangan edisi 2004 dan 2006 ini menarik untuk disimak. Sebab Laga ini akan menjadi ujian pertama bagi pelatih anyar kedua klub, yakni Paulo Fonseca dan Arnes Lott. Keduanya pun sedang dalam kondisi yang kontras. Liverpool sedang di atas angin, sementara AC Milan sedang masuk angin. Lantas, bagaimana kesiapan keduanya? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video teranyar dari Starting Eleven Story. Setelah rentetan hasil buruk dalam tiga pertandingan pertama mereka di Serie A, posisi pelatih anyar AC Milan, Paulo Fonseca, mulai dipertanyakan. Il Diavolo menelan sebuah kekalahan dan dua kali imbang. Pun pada hasil imbang melawan Torino, Rossoneri sebenarnya hanya berjarak sekian detik dari kekalahan. Rentetan hasil buruk ini akhirnya menyebabkan keluarnya isu keretakan ruang ganti Rossoneri. Isu ini merebak kalah pada laga melawan Lazio, dua abang-abangan AC Milan, Rafael Leao dan Theo Hernandez, terlihat ogah merapat ke bangku cadangan untuk mendengarkan instruksi Fonseca. Keduanya malah terlihat nyantai di seberang lapangan. Kekacauan ini jelas membuat para fans bereaksi. Mereka mengharapkan tim yang lebih baik dari sepak bola membosankan Stefano Pioli yang membuat mereka dihajar lima kali oleh Inter Milan di laga derby. Tapi kenyataan yang ada di depan mata. Mereka malah mendapatkan tim yang lebih bapuk dan bapuk dari racikan Stefano Pioli. Alhasil, Alessandro Costa Curta pun sampai ikut turun tangan untuk memberi saran. Ia bahkan tasungkan menyebut sebuah nama yakni Theo Hernandez. Mantan back AC Milan tersebut menyebutnya sebagai pemain yang tak layak untuk dijadikan pemimpin tim. Menurutnya, AC Milan butuh pemain yang memiliki jiwa pemimpin. Klub yang konon punya DNA Eropa ini memang sudah tak bisa menghasilkan pemain karismatik macam Paulo Maldini lagi. Dalam obik ini saya, mereka yang ada di sana tidak memiliki keperibadian yang hebat sebab Theo Hernandez yang merupakan wakil kapten tidak memiliki kepemimpinan yang hebat. Menurutnya juga, Zlatan Ibrahimovic sebagai penasehat klub harus mampu membantu AC Milan untuk menutupi kekurangannya ini. Ia harus bisa mencarikan rosoneri seorang pemain berkarakter di musim dingin nanti sebab keberadaan seorang pemimpin akan sangat berguna untuk klub, baik saat berjaya ataupun terpuruk. Sialnya lagi, setelah sebelumnya sudah kehilangan, Malik Tiau, kini Ismail Benazir pun ikut-ikutan cedera. Hal ini membuat gelandang bertahan Ildia Volo tersebut tak bisa bermain di laga melawan Liverpool dan laga setelahnya melawan Inter. Sungguh sebuah derita di atas derita. Namun Fonseca masih memiliki kabar baik, performa apik anak asuhnya di jeda internasional lalu bisa ia manfaatkan. Fonseca bisa mencoba memainkan Tijani Renders lebih bebas seperti di Belanda. Duetkan saja Renders dengan Yosef Fovana, sebab posisi yang ditinggalkan oleh Renders bisa diantisipasi dengan keberadaan Fovana. Pun di belakang, performa apik starinya Pavlovich yang berhasil membuat Lamin Yamal terlihat seperti bocah linglung bisa Fonseca manfaatkan. Kalau boleh saran, Fonseca dapat menduetkan monster muda asal Serbia itu dengan Matteo Gabia. Alumni Akademi AC Milan ini dinilai punya insting bertahan yang lebih baik dari Vika Yotomori. Ya, anggap saja ini kesempatan untuk Matteo Gabia selaku warlock untuk membuktikan diri. Di sisi lain, tamu yang datang dari pinggiran Sungai Mercy sedang berada di fase bulan madu dengan pelatih barunya, Arna Slott. Pada tiga laga pertamanya di Premier League, Liverpool selalu meraih poin penuh. Bahkan mereka belum pernah kebobolan sebiji gol pun. Kondisi yang sangat kontras dengan AC Milan, bukan? Arna Slott berhasil mengubah keraguan yang semua orang tumpukan di pundaknya menjadi sebuah keyakinan bahwa dirinya adalah sosok yang tepat untuk mewarisi tahta Jürgen Plump. Pelatih yang memiliki nama asli, Arne Martin Slott tersebut benar-benar menapaki jalan yang dahulu ditempuh pendahulunya, perlahan namun pasti mulai mereguh kepercayaan dari Kopites. Arna Slott sendiri mampu mengelola sekuat minimalisnya dengan baik. Meski hanya mendatangkan Federico Ciesa, Slott berhasil memaksimalkan potensi dari pemain-pemain warisan Klopp. Ia berhasil mengubah Dominic Soboslay, Ryan Gravenberg, hingga Alexis McAllister menjadi sosok yang berbeda dari musim lalu. Meskipun striker favorit fans rival, Darwin Nunes malah hilang tanpa kabar. Jangan lupa pula dengan kengerian Mohamed Salah dan Louis Dias di sektor flank Liverpool. Baik Dias maupun Salah, keduanya telah menemukan kembali performa terbaiknya. Pemain yang sempat dikabarkan akan pergi ini malah ikut moncer di tangan Arne Slott. Tampaknya, pilihan untuk menjaga tim warisan Klopp adalah sebuah langkah tepat yang diambil oleh Slott. Kedua tim sejatinya sangat jarang bertemu. Sejauh ini, UEFA mencatat bahwa keduanya baru bertemu empat kali saja. Dua laga pertama adalah laga final Champions League, yakni edisi 2003-2004 dan 2006-2007. Pada dua laga final tadi, keduanya saling mengalahkan. Sementara dua laga sisanya, Liverpool menyapu bersih AC Milan pada fase grup Champions League 2021-2022. Nah, di pertemuan kali ini, Milan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu. Bermain di kandang memang menjadi keuntungan tersendiri untuk Rossoneri. Namun kondisi tim yang tidak kondusif bisa menjadi bumerang bagi Alvaro Morata CS. Fonseca sebagai nahkoda harus bijak dalam mengambil keputusan agar nasibnya di San Siro bisa berumur lebih panjang. Bukan tidak mungkin, kekalahan justru akan berakhir dengan sebuah pemecatan. Di sisi lain, hasil positif di laga ini akan jadi modal penting Ildiavolo untuk mengarungi Champions League musim ini. Terlebih, kemenangan juga akan membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Ini penting sebab pada akhir pekan setelah menjamu Liverpool, Ildiavolo akan kembali bertemu sang adik Inter Milan. Squad asuhan Paulo Fonseca pastinya tak mau rekor menjijikan kalah lima laga berturut-turut dari Ilbis Kione berlanjut. Sementara Liverpool datang ke San Siro dengan kondisi yang benar-benar prima, baik secara fisik maupun mental. Hingga pekan pertama bulan September saja, Curtis Jones adalah satu-satunya punggawa The Reds yang terserang cedera. Arna Slott pastinya akan menggunakan momentum ini untuk membuka perjalanannya di Eropa. Berkaca dari performa buruk AC Milan, laga ini nampaknya akan menjadi milik Liverpool. Bermain di kandang lawan pada laga yang bertajuk Big Match sepertinya bukan masalah bagi Arna Slott. Buktinya, Manchester United berhasil mereka babat tiga gol tanpa balas di Old Trafford. Itu pun dilakukan dengan kondisi The Reds tak tampil dominan menguasai bola. Jika keanggeran Old Trafford aja gak mempan, publik San Siro mungkin bisa mulai cari goa ternyaman untuk persembunyian.